Soal nomor 2, tentukan perpindahan dari C ke A dan dari D ke E pada soal di bawah ini. Pada gambar di bawah ini, kalau kita lihat, perpindahan dari C ke A adalah perpindahan ke arah kiri. Ke arah kiri sebesar 8 satuan, jadi perpindahan dari C ke A adalah min 8 satuan. Atau kita juga boleh mengerjakan dengan cara berikut, perpindahan C ke A sama dengan posisi A dikurang posisi C. Posisi A adalah minus 6, posisi C adalah 2, jadi hasilnya adalah minus 8 satuan. Perpindahan D E, kalau kita lihat dari gambar adalah perpindahan ke kanan, sebanyak 2 satuan. Jadi bisa kita katakan bahwa perpindahan D E adalah plus 2 satuan. Atau perpindahan D E itu bisa dihitung juga dengan menghitung posisi E dikurang posisi D. Hasilnya adalah posisi E itu 9, posisi D itu 7, jadi hasilnya 2 satuan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.